Halo teman-teman, pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada mereka yang sudah menyukai channel ini Sejujurnya, Youtube memiliki kemampuan tinggi, jadi saya sangat menghargai sokongan ini Dan untuk video ini, silahkan saya membagikan modul lain, yaitu Group Shield Booster dan Group Armor Repair Dengan kemampuan yang sama seperti video sebelumnya, operasi remota akan menjadi level 5 dan operasi remota akan menjadi level 5 Dan akhirnya, untuk shield dan armor, dari skill ini akan memberikan bonus 40% Jadi, mari kita lihat nombor yang terbaik di pasar Untuk Group Armor Repairer, kemampuan yang hanya 1 dan armor repairer adalah 366 Untuk waktu aktifasi adalah 24 ss Dan sama dengan Group Shield Booster Yang besar, yang akan memberikan Anda dengan 305 Dan waktu aktifasi adalah 20 ss Untuk selamatkan waktu, saya sudah membuat spreadsheet yang saya ingin berbagi Jadi, dari nombor yang terbaik, 305 ss untuk shield booster Yang besar, dengan bonus 40% Yang besar akan menjadi 427 ss Dan untuk group armor repairer yang besar, total akan menjadi 512 ss Selepas bonusnya Jadi, jika kita akan membagikan dengan waktu aktifasi Yang besar, pada waktu aktifasi 427 ss Divided by 20 ss Ini akan memberikan Anda dengan 21.35 ss Dan untuk group armor repairer yang terbaik, 512 ss Divided by 24 ss Ini akan memberikan Anda dengan kemampuan yang sama 21.35 ss Jadi, jika kita melihat nombor ini sendiri Itu tidak akan menariknya untuk diambil di gambar kita Terutamanya jika kita berbanding dengan video sebelumnya Untuk kemampuan yang besar Yang besar yang akan memberikan Anda Dengan 142 ss Dan armor akan memberikan Anda 121 ss Jika kita akan memasukkan Satu dari group shield booster Itu hanya mempunyai 15% Kapabilitas shield booster besar Atau jika kita akan memasukkan Large group armor repairer Itu akan mempunyai 17% Of the large armor repairer Jadi, kita akan memasukkan Kita akan memasukkan 2 modul Itu masih tidak menarik Untuk memasukkan Untuk memasukkan Untuk memasukkan Untuk memasukkan 30% Untuk Large shield booster Atau 35% Untuk Large armor repairer But But What is getting more interesting Is When we are going to install Large group armor repairer Or Large shield booster Into medium ship Like cruiser Or battle cruiser For the medium Size Atual 盐 Atual It Is 26 ll Come allá So If We are going to Install These shrinking cœ It Is Apけれども 28 Per Have Positions kapalitas medium shield booster, jadi jika kita ingin install dua modulnya jadi seperti itu representasi 56% kapalitas medium shield booster dan jika kita ingin install the large group armor repairer into our cruiser or battle cruiser, it is going to represent like 26.3% the capability of the medium armor repairer, if we are going to install two of the large group armor repairer, it is like representing 52.6% the capability of the medium armor repairer, so in my opinion if we are going to install two modules of the large group armor repairer or large group shield booster with the numbers above 50% I think it is worth it enough but what is getting more interesting actually when we are going to try to install this module into a small ship so for small ship like frigate or destroyer if they are going to use small shield booster they are going to get 34 amount per seconds and for the small armor repairer they are going to get around 36 amount per seconds so if I install one of the large group shield small booster or armor repairer it is like representing 62% the capability of the small shield booster or 58% the capability of the small armor repairer what is getting more interesting is actually if we are going to install two of the module into small ship it is like a uh representing 125% of the small ship booster and 117% of the small armor repairer so I can use this module and replace the shield booster or the armor repairer which is by this way I did not need to count my ship on the capacitor so maybe probably I am going to be neutralized that is not going to affect me any at all so it is for me in my opinion please consider this module into your small ship and to show what I have done for my ship I already trained the expert remote operation into level 4 so this is what I got 534 amount for the activation time 24 seconds so I am not trying to recommend anything but in my opinion the best ship to be installed with this module will be medium ship and in the small ship and in the next few days some of us going to be in tech level 9 and if you check the market for the mk9 large group armor repairer and large group the ship booster is already available the blueprint I mean already available in the market so I hope this video help you and I thank you again for your time and please support the channel if you like the content thank you for the important part and the app the app the app the app